Halo selamat sore semuanya selamat bergabung ke diskusi tentang anak hari ini bersama saya dokter Nasti spesialis anak saya akan berbincang bersama Profesor dokter-dokter Ringawati spesialis anak konsultan hari ini kita akan membahas tentang persiapan dan perawatan bayi baru lahir karena pingin sharing sedikit nih waktu saya lahiran anak pertama saya pikir udah siap semuanya apalagi calon dokter anak tapi ternyata banyak banget yang seharusnya bisa dipersiapkan lebih awal sehingga kita udah siap saat lahiran jadi disiapin tuh bukan saat bayinya lahir tapi sudah harus disiapkan jauh-jauh hari halo assalamualaikum Prof Rina alhamdulillah sudah terhubung ya Prof apakah suara saya jelas 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 sekali suara saya juga jelas-jelas Prof Rina alhamdulillah Prof Rina sehat Alhamdulillah Alhamdulillah kenapa Prof pasti seger-seger sehat cukup tidur berarti ya Prof iya mungkin udah selesai dari RSCM jadi cukup tidur Prof bagaimana semoga Prof juga cukup istirahat ya Prof selalu dilindungi Tuhan luar biasa sekali ini Prof Rina ibu-ibu sangat berdeditasi tinggi sekali ke pasien-pasiennya sangat care sama pasiennya apalagi di masa pandemi ini beliau yang sangat bertanggung jawab ya atas RSCM dan Kiara dimana menjadi pusat covid jadi kita doakan ya ibu-ibu semua bapak-bapak semoga Prof Rina dan keluarga selalu sehat dan dalam makasih terima kasih banyak Prof Rina atas waktunya sebelumnya jadi ini sudah ramai nih ibu-ibu yang berkumpul ingin banyak belajar nih dari Prof Rina terkait persiapan bayi nah mungkin bisa awalnya dulu nih kalau menurut Prof Rina apa sih yang paling signifikan banget yang paling penting orangtua siapkan sebelum bayinya lahir dan dari kapan harus disiapkan Oke eh terima kasih ya salam dulu buat ibu-ibu bapak-bapak juga ada ya Iya bapak-bapak juga harus nih kalau disiap eh terima kasih sudah meluangkan waktunya tentunya juga pada sibuk ya tentunya ini ada yang mungkin sudah punya anak anak atau mungkin yang eh mau punya anak gitu ya sebenarnya kalau mau bicara tentang persiapan eh anak itu kan masa depan ya dokter mesti eh tentunya tidak ada seorang pun eh pasangan yang ya terserah lah gitu pasti tidak ingin yang terbaik maka dari itu yang terbaik itu harusnya sebelum sebelum eh pada saat menikah pun itu sebenarnya sudah merencanakan itu yang paling baik ya tentunya kalau belum menikah ya enggak lah ya kan sesudah menikah tentunya tentukan ya tentukan eh kita mau punya anak dulu atau mau tidak terus eh mau langsung punya anak atau bagaimana nah jangan lupa ya kalau memang sudah menikah itu berarti kan mau punya keturunan nah eh selain persiapan mental persiapan fisik jadi cek dulu kesehatan tuh liatannya sih sehat tapi kan ada ya hal-hal tertentu supaya jangan terlambat dokter mas oke luar biasa Prof jadi banyak banget yang memang harus dipersiapkan bahkan sebelum hamilnya itu sendiri ya Prof ya itu yang paling baik itu yang paling baik iya karena akan mempengaruhi si bayinya dan masa depan si bayi memangnya ada studinya ya Prof misalnya nutrisi ibu saat hamil itu mempengaruhi bayinya nanti ketika dia besar sangat sangat yang paling contoh yang paling sering mungkin ibu-ibu juga mengalami atau pernah mendengar ya seorang ibu yang aduh kenapa nih anak saya apa namanya mukanya tuh merah-merah ya terus kasar atau mungkin eh ada yang ekstrim lagi yang paling banyak itu tapi yang ekstrim itu berdarah gitu ya itu yang kita sebut alergi susu sapi itu banyak sekarang banyak sekali nah teorinya mengatakan bahwa eh kemungkinan untuk menjadi alergi terutama alergi susu sapi itu bisa di eh kurangi dengan sangat jauh kalau boleh kita katakan dicegah tapi dicegah 100% sih tidak ya tapi bener-bener dikurangi sekali nah itu ibunya itu kadar vitamin D3 oh 25 OH2 dan sebagainya itu biasanya tulisan itu itu harus cukup dokter mesti ya kan insya Allah dia tidak akan mengalami hal tersebut jadi apakah itu sudah ngecek gitu loh sudah ngecek sebab dokter mesti 99% ibu hamil kita itu ketika nih 99% itu pasti kurang ada yang ada yang namanya kurang sekali atau just kurang tapi itu jelek nantinya oke ini satu teori yang menarik sekali nih untuk para ayah bunda terima kasih Prof Rina sudah membagikan jadi 99 ibu-ibu kekurangan vitamin D dan ini berpotensi menjadi risiko ya anaknya alergi susu sapi di kemudian hari mana sih Prof? bukan alergi susu sapi tapi alergi cuman alergi oh alergi keseluruhan ditemukan kan alergi susu sapi ya sehingga nanti jadi nggak bisa kalau ibu menyusui ibunya kan jadi nggak bisa minum susu sapi itu sih nggak apa-apa nggak boleh makan dari produk nggak boleh makan keju nggak boleh makan roti wah gitu ya kan wah oke oke makasih Prof ilmunya nah jadi untuk orang tua ini memastikan bahwa dia memiliki kailan vitamin D yang cukup apa yang harus dilakukan? harus diperiksa oh harus diperiksa jika mungkin kan ya Prof ya iya jadi kalau sebelum jadi sesudah menikah itu ketika mau merencanakan punya anak coba periksa dulu kadar vitamin D3 ini yang paling sederhana kemudian kecukupan saat besi HB-nya berapa kemudian oh HB saya bagus kandungan cadangannya mungkin feritin ya tapi kalau nggak mau feritin itu ada kan yang sederhana sekali ada MCH, MCV, MCC, RDW itu harus diperiksa sebab nanti dia akan menyingkirkan pembawa sifat alas ini oke luar biasa jadi memang sebaiknya diperiksa dari sebelum hamil ya Prof ya oke nah kemudian untuk vitamin D nih Prof ini ada yang bertanya juga apakah cukup dipenuhi dengan berjemur dan ini ada yang lagi rame juga katanya bayi itu bahaya kalau dijemur emang dengar bahaya Prof? atau masih boleh dijemur? ya kalau dijemur ya di apa di tengah lapangan ya bahaya gitu saya buat sebenarnya di IG itu karena banyak pertanyaan ibu-ibu boleh lihat nanti disitu gimana cara berjemur tapi sebagai ringkasan ya jadi berjemur itu nggak usah telanjang ya Bu dan juga nggak usah apa namanya di tengah di tengah taruh gitu loh saya bilang ini kayak jemur baju gitu enggak jadi di teras Bu kena gitu ya kena kena paparannya anget nah kemudian jamnya jamnya itu memang jam 10 sampai jam ya ada yang bilang jam 1 jam 2 nah sebenarnya kalau mau gampang dilihat waktu kita berdiri itu bagaimana bayangan kita itu sama nggak nah jadi tapi kalau ah lepot lah kayak gitu ya sudah jam yang paling bagus itu sebenarnya jam 12 nah tapi kalau jam 12 itu cuma 5 menit jam lama-lama tapi kalau jam 10 boleh lah jadi biar gampang kalau 10 10 atau paling lama 15 menit oke menarik sekali jadi 10 15 menit kalau jam 12 jam 1 5 menit aja udah nah itu bayi jadi nggak bahaya sebenarnya kalau ibu tahu gitu nah mengapa tidak boleh termesi kenapa tidak boleh pagi-pagi kok nggak dianjurkan pagi kalau pagi itu apa ultravioletnya yang yang justru jelek karena ada ultraviolet A ada yang B gitu oke baik Prof tapi tetep ya Prof ada manfaatnya bayi berjemur itu sangat sangat oke apa aja tuh Prof manfaatnya bayi berjemur dia pro vitamin D jadi di dalam kulit itu kulit kita itu kalau tersentuh dengan ada ada pronya jadi kalau kena sinar matahari dia akan diubah menjadi D3 oke baik nah kemudian juga untuk bayi-bayi yang baru tentunya dia bermanfaat bisa mengurangi kuning itu agak itu jadi berpengaruh ya Prof terapi dijemur dengan kuning pada bayi itu iya tetapi sebenarnya ibu-ibu nggak usah khawatir kalau aduh lahir di musim hujan gitu yang mendung terus ibu nggak apa-apa saya bilang karena sebenarnya secara alamnya kuning itu akan hilang kalau dia bukan patologis ya yang patologis itu itu kan cuman 3% yang 97% normal biasa aja jadi nggak usah khawatir kalau kita patologis itu pasti dokternya akan meminta untuk di terapi sinar gitu oke jadi adakah cara untuk para orang tua mengetahui nih ini kuning anakku ini masih oke kok atau ini kayaknya benar-benar nggak normal nih harus ke dokter bisa jadi yang pertama tentunya kita harus bicara bukan bayi prematur ya kalau bayi prematur itu lah ini bayinya bayi cukup bulan kemudian munculnya kuning itu jangan 24 jam pertama jadi kalau 10 jam 12 udah kuning wah itu nggak bagus jadi bayinya cukup bulan sehat ya sehat itu artinya apa dia punya refleks isap mau minum tidur nanti bangun lagi bisa senyum pokoknya aktif ya bayi itu jadi sehat ceria bayinya kemudian bayi itu bisa ibu perhatikan dia pipis juga ya kan pipis misalkan minimal 2-3 kali atau lebih pup juga ada gitu ya kan refleks isap ada munculnya itu umumnya hari 48 jam 72 jam dan seterusnya jangan di bawah 24 jam nah kemudian ibu-ibu juga perhatikan mungkin kalau di kota-kota besar sudah tahu ya biasanya ibunya itu golongan darahnya apa kalau ibunya O nah yang patologis itu yang O tapi bayinya A ibunya O atau B tapi ini pun tidak 100% dokter Mesti cuman sepertiganya tapi kita harus waspada di luar itu ibu gak usah khawatir gitu kenaikannya mungkin juga kok cepet ya lihat kuning itu bu jangan lihat matanya ya kuning itu datang dari mata turun terus ke kaki biasanya kalau tuh tuh anak soalnya matanya kuning ya jelas aja kuning itu kan terakhir hilangnya lihat dari telapak tangan telapak kaki itu kuning gak itu kalau kuning udah sangat sangat heboh gitu ya nah terus naik ya naik ke lutut dan siku lihat sampai di sikunya sampai di lutut oh enggak sampai di tali pusatnya enggak melihatnya tuh dari atas pasti ya kan gak mungkin kuning itu muncul tiba-tiba di kaki terus ke kepalanya enggak jadi selalu muncul dari dari mata terus turun sampai mana nih gitu oh oke baik Prof ini menarik sekali Prof jelas banget nah jadi sampai kapan sih kuning di mata itu bisa ada jadi sampai kapan orang tua harus menunggu Prof iya kalau sebenarnya rata-rata sih 2 minggu ya kalau 2 minggu masih ada mungkin ibu cek deh gitu ya oke belum tentu belum tentu itu jelek enggak tapi pastikan bahwa itu masih normal sebab ada beberapa yang masih eksis sampai 2 bulan oke oke bisa yang seperti itu bisa kita sebut breast milk jaundice tapi juga ada yang bahaya yang lainnya gitu ya kan oke baik menarik sekali Prof nah kemudian pertanyaan selanjutnya nih Prof bagaimana jika ketika bayi lahir asinya itu belum keluar sama sekali atau misalnya bayinya kok gak bisa nempel-nempel nih di payudara saya apa yang harus dilakukan nah sebenarnya Bu saya suka melihat ya satu kekurangan di kita ya Bu ya satu adalah tadi tuh check up untuk sebelum hamil tuh belum rutin ya kan merasa sehat dah belum bentuk nomor 2 Bu ketika ibu sudah hamil ya harusnya ikut nah mungkin nanti Dr. Mesti akan mengaktifkan ya apa namanya prenatal course kita ajarkan ibu ibu ibu-ibu mudah-mudahan sekarang sih sudah mulai banyak harusnya rumah sakit itu ada kelas apa namanya prenatal ya prenatal jadi laktasi itu kok saya belum keluar saya mau ke laktasi telat iya betul sekali gak ada yang tiba-tiba ibu haru dokter gini saya putihnya meleset ya percuma iya kan nah ibu ibu harus siap mental siap mempersiapkan diri kesehatan dan sebagainya termasuk menyusui itu dari hamil mungkin gak usah bulan trimester pertama masih mual atau gimana trimester kedua bu bukan kita mendoakan ibu melahirkan prematur tapi kalau melahirkan prematur ibu pun harus siap gitu prematur di Indonesia pun sekarang trimester kedua bisa ditolong ya kan 24 bisa jadi ibu ibu mesti siap putihnya bersih putihnya itu jangan masuk ke dalam nanti gimana baik kan nah itu dimasas ibu tahu ya kan sampai makannya juga tadi tuh vitamin D nya cukup sat besinya cukup nah ini sat besinya gak cukup ya kan terus juga preeklamsi ya kan preeklamsi itu luar biasa sekarang banyak ibu ibu muda ya penghasilannya juga bagus tapi pada preeklamsi pres ya bro jadi saya nanya gitu ya ke dokter-dokter kandungan yang peduli kenapa sih ada yang gak beres bu keseimbangan nutrisi sebenarnya jadi waktu itu saya coba tanya gimana sih caranya yang gampang yang gampang gitu ya pasti tahu dong rahasianya dia bilang gini pastikan satu sat besi kamu cadangannya cukup pastikan jadi terpaksa tadi jangan cuman HB kalau gak mau feritin ada ya MCV, MCH, MCH, CRTW itu pastikan cukup yang kedua zinc cukup tapi kan perisa zinc mahal oke makanlah sayur dan juga ikan itu kaya akan zinc cuman sayurnya disuruh makan karena gak dimasak ya ya supaya zincnya tetap belum terurai gitu ya ya kalau di kampung bisa makan keren dong luar biasa terimakasih banyak ini sama D3 tadi itu cukup dia bilang nah kemudian gue harus makan jangan makan karbo yang kebanyakan atau lemak ya tetapi seimbang sama protein hewan dia bilang kayaknya sih aku bisa jamin 75% dia gak preeklamsi oke jadi permasalahannya ternyata nutrisi ya bro nutrisi jadi saya pernah nyoba itu ke menantu saya ya menantu saya gak juga dia diperiksa segala macam zinc tapi saya kasih nasihat itu Alhamdulillah tidak ada preeklamsi nah perawat-perawat saya di tempat saya bekerja di RSCM saya minta mereka seperti itu tidak ada yang preeklamsi jadi ya terserah ibu ibu percaya gak gitu jadi coba lihat kenapa dia preeklamsi mungkin ada yang gak meres oke luar biasa sekali nih ilmunya prof dan satu underline juga bahwa telat kalau baru mau belajar menyusui ketika bayinya udah lahir itu udah berumah ya prof ya jadi laktasi apa tuh namanya konseling laktasi konseling laktasi itu bu yang benar adalah sebelum kelahiran ibu sudah bertanya ininya gimana itunya gimana gitu nah sehingga apa yang terjadi ketika bener-bener ibu siap memang gak bisa gak ada jaminan 100% ya dokter Mesti tapi kebanyakan sukses bahkan sebelum dia lahir masih mules-mules itu asinya udah nepes oke oke asinya udah nepes luar biasa terimakasih prof jadi persiapan dini itu penting sekali oke pertanyaan selanjutnya nih prof terkait tali pusat tali pusat itu bagaimana cara merawatnya karena katanya pada bingung nih kok beda-beda orang bilanginnya gitu iya jadi tali pusat bu kita tentunya ingin cepat kering kan iya kalau ingin cepat kering jangan dibungkus gitu loh jangan dibungkus jadi ibu harusnya buka bu nah buka kemudian diapersnya itu ataupun popongnya dilipat itunya dikeluarkan kalau masuk di dalam nanti kena pipis gitu taruh di luarnya apa ya di luarnya jadi dia gak kena pipis gitu loh nah itu insyaallah biasanya dua hari juga kering oh benar tapi apakah bayinya boleh mandi mandi bak gitu atau mandi gak masalah apa-apa dan ibu-ibu tolong ya jangan takut gitu tali pusat adalah satu-satunya tempat yang tidak ada saraf hmm jadi ibaratnya ibu iseng nih ibu cucuk-cucuk pakai pake jarumit gak sakit bu jadi ibu jangan yang sakit itu kulitnya bu kulit di apa di udelnya gitu ya nah itu sakit kulit itu ada saraf kalau ibu gak percaya buktinya tali pusat itu kan dipotong ibu ibu kok gak sakit nah memang gak ada sarafnya dijepit dijepit loh itu ya kan iya iya jadi bayinya gak sakit bukan itu yang dia dia rasa gak enak itu adalah kulitnya yang sakit itu jadi kalau tali pusat ibu jangan takut gitu apa-apa jadi boleh dikasih alkohol gak Prof atau gak usah dibiarkan ke sebenarnya sih gak perlu ya gak perlu jadi ibu biarkan kering tapi saya lebih usul kalau ibu gak punya alkohol alkohol swab itu ya ibu pakai kapas air hangat tapi bersih gitu tapi kalau ibu mau lebih yakin alkoholnya harus alkohol swab gak boleh alkohol yang dalam botol yang menguap gitu ya kalau untuk awal-awal sekitar 2 hari 3 hari pertama masih oke lah kalau mau pakai alkohol swab alkohol swab gak boleh sering-sering bu ya karena nanti alkohol itu sifatnya dia akan diserat oleh kulit nanti dia akan ngumpul di lemak gitu ya lemak tubuhnya si bayi gitu jadi deposit nantinya deposit alkohol disitu oke menarik sekali jadi sebenarnya gak perlu dan sebenarnya orang tua itu gak perlu takut ya Prof untuk melakukan tummy time walaupun tali pusat belum puput iya gak apa-apa orang gak sakit kok iya iya jadi jangan ditunda-tunda tami time kalau anaknya udah sehat bagus di stimulasi ya Prof oke ini ada yang bertanya juga Prof kalau stimulasi bayi baru lahir sampai 1 bulan itu apa yang harus dilakukan oke bayinya Bu umur 3 bulan ya 3 bulan sebelum 3 bulan dia itu hanya bisa melihat bayangan jadi shadow ataupun juga apa ya ya bayangan gitu ya hitam putih tidak berwarna kemudian bergerak-gerak dia akan tahu gitu loh jadi dia gak belum bisa melihat wajah dengan jelas tapi sentuhan kemudian suara dia tahu dia tahu jadi tidak banyak kalau di bawah 3 bulan itu paling tadi tummy time supaya tummy time itu kan sebenarnya gak melulu harus di tempat tidur di dada ibu pun itu sebenarnya tummy time itu kan perutnya kan yang nempel ke apa bahu ya gitu itu juga tummy time gitu ya jadi itu untuk melatih bayi itu ngangkat kepala ya kan nah yang paling-paling penting termasuk waktu trimester akhir kedua dan seterusnya ya sampai bayi itu juga lahir terus ibu bisa ajak dia ngobrol iya ya waktu ibu pangku uh anakku ini sih raja cakep kamu pinter banget gitu pokoknya apa deh yang positif ya Prof pokoknya apapun yang positif karena dari dijangin pun perkembangan telinga itu sudah cukup matur dan mereka bisa mendengar ya jadi dia dengar dia dengar jadi kan banyak yang boleh gak saya kasih musik apa tuh mosat ya kalau ibunya suka mosat ya kasih mosat tapi kalau ibunya suka sinden ya ibu jangan kasih mosat ibu nyinden musik nanti ya iya jadi dia harus dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan ibu musik apapun bagus ibu ya kan yang sifatnya positif ya ibu bahkan baca informasi juga boleh gitu loh ya ajakin ngomong sifatnya yang berulang-ulang ya nah jadi itu merupakan memori yang positif buat si anak ini dia berulang-berulang dia akan diingat oleh si bayi itu gitu oke luar biasa terima kasih banyak prof ilmunya nah ini ada pertanyaan menarik nih dari RZM kitchen story dok berhubungan dengan makan salat atau kare dok tadi baiknya ibu hamil usia berapa karena dari objen sendiri dilarang makan makanan mentah salat dan kare dok betul mentah itu takutnya apa kan ada cacing ada itu cuci diombok cuci nah sekarang kan bisa kan cuci sayur pakai sambun khusus ya supaya mati gitu ya memang gak semua mungkin mampu membeli hidrofonik gitu ya hidrofonik tapi dicuci tapi memang benar zing itu terurai saya gak ahli benar disitu tapi alasan dia adalah kalau sudah dimasak pasti berkurang gitu ya oke kalau ibu gak terbiasa makan salad begitu ya gak apa-apa makan sayur masak tapi itu pasti kurang nah kemudian ibu tambahkan di ikan oke untuk zinia ya ibu gak usah khawatir karena walaupun ibu alerginya berat banget ya itu gak akan masuk ke placenta gak bakal jadi disitu bu banyak perbanyak kemudian jangan lupa D3 nya ya jadi saya punya murid yang luar biasa alerginya tuh ampun-ampun gitu ya kan ya nah kita matangkan jadi D3 nya dan alhamdulillah nya gitu loh langsung bagus ya rata dia tidak ada sama sekali jadi ibunya nih sekarang boleh makan coklat makan apa wah dia happy-happy gak ada baik karena D3 nya atas 60 60-80 ya kan kemudian zat besinya cukup proteinnya cukup tidak ada alergi padahal ibunya matang gitu loh nah untuk kadar D3 sendiri Prof tadi ada yang tanya juga bukan D3 vitamin D25OH itu berapa kadar yang optimal targetnya nah ibu harus mohon maaf ibu harus periksa ibu harus periksa yang kita harapkan memang harus di atas 30 tetapi banyak dikatakan gak cukup kalau 30 tuh minimal 60 ke atas 60-80 itu sangat melindungi nah jadi sebagai contoh sebagai contoh jadi ibu-ibu kita kan tadi 99% defisiensi nah itu saya pernah melihat dikasihnya yang 50 ribu tapi 50 ribu seminggu 50 ribu seminggu sekali tapi cuman tiga kali berturut-turut abis itu dia switch ke yang 10 ribu sebulan dia periksa lagi itu ternyata sudah naik dia turunin ke lima ribu seperti itu tapi mungkin mungkin ibu memang apa boleh buat harus periksa dulu jadi kita start dari mana bu oke oke menarik sekali terima kasih informasinya untuk selanjutnya nih prof banyak juga yang bingung soal AC ini juga jadi debat nih berapa suhu suhu ruangan untuk bayi baru lahir ada yang bilang 23 ada yang bilang 26 tapi sampai keringetan semuanya gimana jadi bu saya bilang udah gak usah repot kalau saya tak tak ditanya dong AC boleh gak saya bilang bu AC itu apa sih kepanjangannya coba ibu-ibu panjangin apa itu AC jadi dia tuh air conditioning dia mengkondisikan ya kan udara ya kan kalau dia panas dia akan sejuk kalau dia AC itu kalau di negara 4 musim waktu winter dia berfungsi jadi pemanas itu AC kita gak ada AC pemanas jadi bukan didinginkan gitu loh kita sejuk jadi kalau di luar itu suhunya 30 ya gak pantas ya kan buat ibu sekarang gini aja bu ibu kan mesti nemenin tuh si bayi ibu dulu aja deh buat ibu sejuk nah buat ibu sejuk gak sejuk dokter kalau yang segini kedinginan pakai badan ibu nah yang paling penting di AC itu kan ada angin ya ada fan jangan jangan ke bayi begitu udah ibu jawab sendiri boleh gak pakai AC boleh yang penting tidak fan nya itu meng blow ke bayi ibu kemudian sejuk dan ibunya merasa sejuk ya kalau ibu gak nyaman ibu kipas-kipas kan gak lucu ya kan berarti bayinya juga kemungkinan besar juga gak nyaman gitu nanti ibu bingung sendiri bayinya demam gitu ya luar biasa ini praktikal sekali ilmunya Prof Rina terima kasih nah selanjutnya pertanyaan juga yang paling sering berapa banyak bayiku boleh turun berat badan dari awal lahir dan kapan dia harus mengejar kembali jadi saya bilang gini ibu kalau saya kok gak terlalu pusing ya gitu loh gak terlalu pusing gak usah diliatin gitu sampai berapa gram berapa gram gitu nanti ibu pusing sendiri gitu loh boleh kan saya titip gini aja bu si bayinya tuh nyaman ya nomor satu nyaman sebenarnya sih kalau mau pake teori banget nanti pusing ibu ya dia tidak bikinkan lebih dari untuk bayi yang cukup bulan ya dikatakan 10% itu udah harus waspada 10% tapi sebagai contoh saya pernah punya bayi ibunya tuh udah ketakutan gitu ibunya stress banget stress banget karena aslinya gak keluar-keluar terus tuh gak boleh pake apa namanya dia merasa berdosa kalau dia gak bisa ngasih asi itu aja udah stressful buat dia kemudian bayinya gak mau ngisap dia stress juga dan aslinya ada cuman tapi sedikit-sedikit jadi bayinya marah dia sudah dikasih pemikiran gak boleh pake dot pokoknya gak boleh pake dot gak boleh ngasih susu gitu ya kan itu udah ditanamkan musti ini musti ini gak boleh kurang dari 10% bisa stress kan dia ya stress banget akhirnya dia udah kuyung udah gitu dok gimana saya bilang gini bu ibu tuh capek gitu ya kan ya abis saya katanya musti ngasih minum sejam sekali dua jam sekali lah bu saya bilang gini ya nomor satu ibu ikutin bayinya bayinya tidur ibu juga tidur bayinya bangun ibu bangun tapi ibu usahakan ya ini bener tiga jam sekali ibu ibu pertama tidur tuh harus mompak kalau enggak nanti jadi kurang itu itu sudah filmnya tiga jam sekali tapi ibu gak usah sejam sekali tuh gak usah gitu loh ya kan dua jam sekali ngapain gitu loh tiga jam sekali mompak nah tapi ibu harus makan cukup ya makan juga bukan sayur seabrek-abrek makannya itu makan protein lagi tuh protein hewan karena anak ibu tuh loh ya kan kemudian tadi tuh makan protein makan ini makan sayur ya makan sayur boleh gitu tapi harus seimbang minum banyak bu gitu tidur ibu cukup kalau capek titipin ke bapaknya gitu bapaknya ikutan gitu ya saya capek banget tidur gitu loh ya nah dia ternyata 15% bu nah tapi saya lihat dia masih pipis gitu ya lidahnya gak kering waktu itu saya periksa gula darahnya pun masih cukup udah bu percaya deh bu ibu yakinkan masih mau nyusuin iya udah ibu tenang aja insyaallah nanti ada nah tapi nah sebenarnya saya titipin saya mau dokter pakai susu formula oke nah bu boleh gak ibu siap-siap ini in case ya in case anaknya kan juga harus minum in case ini buat tenang-tenangan ibu aja dan ini sangat berarti dokter mesti ibu coba cari di sekeliling ibu orang-orang yang deket nah ini mustinya juga harus udah dilaksanakan waktu hamil ibu udah saling lihat-lihatan oh ini aku punya temen ini kayaknya sehat dan bener dibuktikan ya sehat nanti kalau kurang aku boleh ya minta asinya jadi tenang ya tapi dalam dirinya bahwa kalau aku gak cukup ada disini nah itu baru berhasil dan ternyata saya bilang bu ada gak ada dok temen saya boleh ya dok minta sama dia bebas HIV bebas hepatitis B bebas civilis kayak gitu ya oke bebas dok udah diperiksa oke minta ya nanti dia bersih gak orangnya bersih dok dia bagus oke kamu percayakan minta buat jaga-jaga aja tapi kamu harus usaha yang paling bagus tetep asih sendiri gitu ibu gak usah pikirin dok tapi 15% gak usah dipikirin karena ternyata tidak hipoglikemi ya tidak gula darahnya rata dan dia tidak dehidrasi gimana dokter tahu kan itu masih pipis udah gak usah dipikirin kan kalau memang anaknya jerit-jerit terus kamu ambil itu susu itu dan ternyata bu minggu depan dia balik sukses dan itu gak dipakai susu itu kenapa ketenangan di dalam dirinya itu aura positif iya kepercayaan diri ya jadi ini mungkin saya lihat ibu-ibu di luar negeri kenapa lebih sukses ya kan karena ada komunitas seperti itu komunitas dokter mesti tapi gak boleh ya sharing-sharing begitu aja itu kan harus di harusnya ada rumah sakit saya ajak waktu itu juga yang tempat mengumpulkan apa sih sharing asik gitu saya bilang ayo ke kami kebetulan saya di cipto ya masukkan ke kami nanti kami bantu tetapi ibu-ibu tolong tolong di periksa dulu ya sebab kami tidak punya dana untuk meriksa HIV segala itu mahal nah nanti kami yang ngecek di apa tuh kumannya kemudian kami proses dulu karena ini harus dipastorisasi nanti keluar dalam bentuk apa gitu nah itu itu boleh kalau seperti itu nah jadi itu buat apa ya buat ketenangan ketenangan kalau enggak dia stress gitu loh coba tanya deh ibu-ibu itu belum apa-apa dia harus 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 itu iya itu stress itu untuk tapi kalau dia bilang yang apa-apa ibu tenang aja bu ibu santai aja kalau tapi saya belum keluar tenang nanti pakai aja itu ibu tapi tidur cukup apa enggak dipakai dokter mesti enggak oke nah jadi untuk mungkin kalau berdasarkan pengalaman Prof Rina untuk orang tua memancing agar produksi susunya itu membanyak atau cukup itu harus ngapain Prof tenang tidur cukup yang paling positif adalah tidak panik tidak panik percaya diri nah tetapi jangan cuman percaya-percaya enggak ada usahanya gitu loh seolah-olah bakal datang tiba-tiba memang betul bahwa setiap ibu yang melahirkan pasti akan menghasilkan ASI tapi kan belum tentu dalam 12 jam ada yang tiga hari bener-bener enggak ada ada seperti itu nah jadi menurut saya ibu-ibu ayo dari kehamilan trimester kedua ya sudah konsultasi nah ini yang apa sih konsultan laktasi itu mulai dari udah lahir ya kan jangan mulai dari yang trimester kedua itu sudah apa jadi ibu ke konsultan laktasi ibu juga ke dokter kandungan siapkan dua-dua ini ya suku-suku lagi mustinya ke tempat nutrisi udah bener belum gitu ya kan nah tapi sebenarnya sih ibu bisa sendirilah gitu ya oke luar biasa kemudian nanti ada murid saya yang waktu itu ngambil S3 dia bersedia bikin namanya 5J katanya boleh dibagikan nanti kalau dokter mesti mau apa-apa aja yang sederhana jadi ibu-ibu hamil itu lihat gitu tapi kalau mau gampang kayak tadi lah udah lah makan sayur makan ikan daging nah jangan banyak makan karbonya gitu oke proteinnya jadi prof ya protein karena protein itu yang butuh banyak butuh banyak tapi karbo juga jangan protein semua gitu ya kan oke harus seimbang baik prof terima kasih ini ada pertanyaan menarik dari ade Sri Rizky dok apakah psikologis ibu hamil memengaruhi bayi yang akan lahir psikologis iya jadi misalnya ibunya stres gitu dok prof nanti anaknya jadi tantrum atau rewelan misalnya betul bu mengapa? karena dikatakan pada 26 minggu 26 sampai 28 ya itu jadi akhir-akhir trimester kedua mau ke trimester ketiga di situ pertumbuhan otak itu amat sangat pesat itu dia bisa 5 kali ukurannya itu menjadi 5 kali lipat ya jadi bayangin itunya tuh apa penerimaan dia juga akan jadi bertambah gitu loh ya jadi hati disini kalau ibunya memberikan respon-respon yang negatif gitu ya karena kalau katanya tiap 20 every 20 seconds jadi setiap 20 detik bertulang lagi ibu sedih sedih lagi marah lagi marah lagi itu akan direkam oh kayak begini dia juga nanti jadi pemarah nantinya gitu iya iya itu start dari 26 minggu jadi 26 minggu itu berapa tuh 6 bulanan ya 6 bulanan oke luar biasa Prof terimakasih banyak jadi bener ya tempera apa ibu saat hamil kondisinya itu mempengaruhi temperamen si anak itu ya karena ibu memberikan pengajaran timulus ya timulus karena disitu otak lagi berkembang amat sangat pesatnya amat ibu diajarin itu itu kan kayak kertas putih amat ibu dicoret-coretin tapi nyoretnya itu marah nyoretnya itu apa ya dia tahu oh itu yang bagus dia kan ngerti gitu jadi kertas putihnya ibu dicoret-coretin yang warna-warna yang seperti begitu gitu nah coba warna yang teduh yang ini supaya hidupnya warnanya yang begitu iya memang ngaruh sekali sih kerasa juga bener Prof oke baik Prof selanjutnya ini pertanyaannya menarik-ngigari dua orang berbeda tapi setipe untuk anak laki-laki terkait sunat untuk perempuan terkait tindik nah kalau sunat kapan apakah saat bayi lahir aja atau tunggu besar dan kalau tindik kapan usia yang tepat untuk menindik baik jadi bayi itu bu dari umur 16 minggu jadi umur 4 bulan ya ya bulan kan itu sudah ada refleks nyeri terus kembang jangan dibilang mumpung bayi saya masih kecil belum tahu sakit nah itu sunat itu dikatakan bisa dari 12 jam umur 12 jam kenapa nggak baru lahir jangan dulu dok lahir dengan mas yang tadi ya stabil dari 12 jam boleh asa bayinya sehat 12 jam sampai dengar ya terserah gitu jadi bisa bisa ibu silahkan pilih nah itu pun ibu siapkan mentalnya saya mau sunat bayinya sebab ada yang mempercayai bahwa itu bu lemak-lemak yang putih namanya smekma ya itu tuh akan menyebabkan inflamasi itu apa sih peradangan di kulit situ jadi lebih baik menurun setelompok ahli itu dibersihkan aja jadi dibuang aja itu namanya foreskin jadi kulupnya itu menyimpan kotoran jadi kan suka ada tuh lemak-lemak nah itu menjadi peradangan nanti jadi infeksi kalau terus-menerus katanya sih ada yang bilang nanti jadi pre-cancel dan sebagainya ya jadi boleh boleh 12 jam oke dulu dulu tuh masih diragukan nanti lah gitu nah tapi tentunya bayinya gak boleh nyeri ya nyeri suatu pengalaman yang pengalaman yang jahat terbawa jadi tidak boleh minta pada dokternya supaya anaknya tidak nyeri nah kemudian mengenai tindik tindik juga sama gitu loh boleh dari 12 jam jangan umur 30 kan udah apa namanya alok gitu ya kan nah jadi dari 12 jam silahkan bu kalau ibu memang niat mau tindik nah cuman tentunya masuk ditindik di bios nah saya anjurkan pakai salep namanya tuh itu merk apa ya ada salep pokoknya salep anti nyeri anti nyeri itu dioleskan di depan sama di belakang terus pakai frester supaya lebih menyerang itu paling cepat setengah jam tapi kalau saya sih bilang sejam deh sejam boleh gak 2 jam oh lebih bagus sejam ya sejam ditempelkan sini terus nanti ibu balik lagi itu lumayan gitu loh mengurangi jadi ya mengurangilah kasihan boleh bu 12 jam oke baik terima kasih jelas sekali nah untuk selanjutnya ada pertanyaan dari desulandari dok bagaimana cara mengangani newborn yang sering menangis di malam hari ini nangis terus nangis terus nah ibu harus bedakan ya ini nangis itu kan ada yang nangis cengeng bu anaknya agak cengeng gitu jadi ditaruh gak mau tapi begitu nangis ibu angkat ibu peluk ajakin ngobrol walaupun ibunya ngantuk gitu ya eh dia diem gitu loh nah itu bukan itu sih ya temperamen ya ibu kepaksa harus nemenin dia dulu ya apa boleh buat gitu loh kan nah sambil ya nanti ibu cerita-cerita ya kan bawa kamu kenapa gak mau tidur gitu ya kan nah nanti siangnya tetep diajakin main supaya nanti diubah jangan pelan-pelan ya pelan-pelan pelan-pelan itu karena body clock bisa seperti itu tapi kalau dia itu nangis terus di panggung gak mana di apa di kasih minum gak mau pipis juga enggak pup juga enggak terus kakinya itu dinurus-luruskan nangis menjerit nangis menjerit gitu ya kan nangis menjerit biasanya saya suka suka rekam nanti saya kasih tunjuk bu anaknya nangisnya kayak gini gak oh enggak dokter itu berarti bukan tapi oh iya kayak begini nah hati-hati ibu itu mungkin dia sakit gitu iya beberapa beberapa kali kalau nangisnya itu luar biasa menjeritnya bu sampai sampai berapa ya kadang-kadang sepanjang malam dok itu dia tidur itu sampai kecapean gitu loh 4 jam kali 4-5 jam nangis terus biasanya dari sifat nangisnya itu kalau saya suka suruh bu coba videokan kayak apa nah saya punya pengalaman beberapa itu kolik karena alergi susu sapi susu sapi karena alergi susu sapi biasanya kami jadi tahu gitu loh karena beberapa kali sampai saya minta izin boleh ya bu saya videokan dan mukanya itu ya bukan cuman bukan cuman nangis kakinya itu jeluskan ya kemudian mukanya itu muka yang marah gitu loh muka marah muka kesal banget gitu bu kalau sering lihat mungkin gak akan lupa deh kayak begitu oh itu sih alergi tuh nah tapi itu pun belum tentu saya bilang saya belum tentu 100% bener ini kayak kayaknya sekarang gini deh saya bilang mau gak kita coba ini apa nih minumnya minum asi ibu itu ya ibu jangan minum susu sapi sama produk susu oke di produk nah cuman sekarang ini susah ibu kan di badannya masih ada boleh gak saya minta izin kita challenge nih kasih susu yang memang untuk anak alergi yang dari asam amino terus boleh dokter saya soalnya udah pusing oke ketika kita ganti itu hilang dia nya jadi diem ya dalam 24 jam diem berarti kita udah curiga ini kan alergi tapi untuk memastikan saya tawarkan ke orang tuanya bu mau gak saya di challenge ya kan kan ini bagus mungkin aja orang nanti ada yang nyinyir bilang oh itu kan kebetulan oke kita di challenge kita kasih oh jangan dokter agaknya kan ya kalau tapi kalau oke ya kan susahnya tidak ada seorang ibu pun mengizinkan saya untuk challenge lagi enggak dokter ya jadi saya label dia alergi susu sapi nah kemudian tanya dokter kapan saya boleh challenge saya bilang bu kalau kita sudah melabel dia alergi susu sapi sampai jerit-jerit kolik kayak gitu paling cepat ibu enam bulan ya tiap enam bulan ibu boleh coba lagi ibu boleh coba lagi kalau enggak ya ibu challenge sekarang kayak gitu luar biasa menarik sekali nih prof infonya sambungan dari ini ada pertanyaan dari desya ilia nah apakah ada makanan lain yang dimakan oleh ibunya yang mungkin mencetuskan reflux atau kolik pada bayi prof sampai saat ini ada studinya gini reflux itu ya sebenarnya hal yang normal loh pada bayi dia buktinya aja gumo memang gumo cuman cuman susunya doang yang keluar kan ikut dong kita aja muntah aja rasanya asem ya kan nah berarti ada dong intinya tapi kalau dia namanya gastroesophageal reflux jadi reflux itu kan balik ya gastro itu lambung esophagus ya itu kerongkongan itu hal normal normal sampai bayi itu umur 3-4 bulan tapi kalau dia tidak semua loh bayi yang gumoh dan sebagainya buktinya dia senyum-senyum tapi kalau sudah jerit-jerit itu berarti sakit ya sagas GERD namanya ya G-E-R-D D itu sudah sudah disis itu ya kan sudah itu sedikit yang seperti begitu menurut saya dan itu harus dibuktikan bener gak gitu loh coba diperiksa itu harus diendoskopi harus di macem-macem gitu loh nah kalau menurut saya yang paling gampang lebih banyak yang alergi susu dulu oke betul gak gitu loh tapi sering dengar juga Prof katanya jangan makan bawang putih atau bawang bombay apakah itu memang ngaruh ke anaknya merasa gesi gitu kembung gak nyaman karena itu apa sebenarnya terbukti atau mungkin gak gak tahu ya gitu loh ya gak semua sih ya kayaknya gak semua seperti itu jangan-jangan ibunya yang gesi dulu oke tapi yang paling memang terbukti secara studi ya alergi susu sapi memang berhubungan benang kolik pada bayi itu sendiri ya ya sepanjang yang saya tahu makanan atau apa kan masuknya lewat ASI ya ya contoh aja obat gitu loh itu dosis kan kalau saya tanya gini dok boleh gak saya aja yang minum obat saya bilang bu tahu gak kalau ibu mau minum obat ibu harus dosisnya tuh 10 kali supaya masuk ke ASI atau ibu keburu keracunan nah jadi saya gak tahu ya saya belum pernah baca yang tadi bawang itu jadi gesi ya si ibunya mesti makan sejumlah berapa banyak baru bisa masuk ke si anaknya kali ya gitu ya oke baik prof prof ini masih banyak sekali pertanyaan gak kerasa kita sudah mau satu jam prof mungkin lewat 5 menit dikit gak apa-apa ya prof boleh boleh oke baik prof ini agak mungkin dua pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan nih dari audiens sekarang mengenai ini dari bu liya aprilia ini pertanyaan yang gak habis-habis apakah bayi perempuan saya perlu disunat bu saya itu pernah ikut pertemuan yang diadakan oleh kementerian kesehatan waktu itu saya mewakili ikatan dokter anak diminta mewakili waktu itu dari profesi ya kemudian saya lihat waktu itu ada perwakilan dari seluruh agama yang ada di Indonesia ya kan itu ada waktu itu keputusan pada saat itu kira-kira mungkin 15 tahun tahun yang lalu ya keputusan pada saat itu saya lihat kalau ketika ditanya kepada saya sebagai praktisi kesehatan saya bilang gak ada kalau tadi yang laki-laki iya ada foreskin kulup itu menyimpan spekma itu bisa peradangan pre-cancel lah buat itu sunat betul kemudian kalau perempuan apanya ya gitu loh gak ada mau juga bersihkan bibir vagina luarnya bukan disunat dibersihin aja gitu loh karena semakin ada dan bisa dibersihkan beda sama laki-laki jadi dari sisi kesehatan saya gak gak tahu saya gak pernah membaca belajar ataupun ada kegunaan jawaban jawaban saya dari sisi kesehatan dan saya mendengar waktu itu tidak satu pun perwakilan agama mengatakan harus wajib ya kalau sunat sih terserah lah ya wajib tuh gak ada agama apa gak ada gitu loh gak ada gitu loh dan bahayanya justru malah ada ya per-perdarahan iya oh perdarahan gitu loh wah karena itu dilukai gitu ya kan nah tadi aja wah gitu saya bilang enggak gitu loh ya saya jawabnya dari sisi kesehatan ya karena saya kan tidak ahli di bidang agama tapi saya mendengar dengan telinga saya dan apa karena saya hadir di situ akhirnya diputuskan kementerian kesehatan memutuskan waktu itu ya tidak merekomendasikan ya apa namanya dengan perempuan petugas kesehatan yang bekerja di lingkungan kementerian kesehatan untuk melakukan itu kalau dia lakukan dan terjadi apa-apa tanggung jawab sendiri kami tidak akan melindungi gitu silahkan karena memang sudah masuk dalam kelompok mutilasi genital ya enggak oke baik jadi tidak dianjurkan dan tidak terbukti ada manfaatnya baik ini ada pertanyaan juga menarik sekali ini Prof dari Miu Rista dok apakah ada pencegahan supaya penyakit ibu tidak menurun ke anak yang sedang dikandungnya misal alergi atau dematitis atopi atau penyakit lain ah yang itu kan tadi jawab tadi itu bisa dicegah oke bisa tapi saya enggak bisa bilang 100% saya cegah tapi vitamin D tadi ya Prof penelitian dari teman-teman saya di Opsin ya kan mereka sudah membuktikan itu vitamin D ya kemudian tetapi enggak boleh vitamin D doang ya jadi vitamin D ada mungkin A dan zinc juga oke bahkan dia mengatakan dengan keseimbangan ini yang sederhana tapi tentunya ada tadi protein hewan dan sebagainya dia bisa mengatakan dia enggak bilang saya jamin enggak coba aja buktikan nanti dia preeklamsi apa tidak enggak baik yang tidak bisa dicegah adalah kalau penyakit genetik yang menurun gitu ya itu enggak bisa yang seperti itu ya kan ada tuh beberapa gitu ya kan tapi kalau dermatitis atopik alergi ah itu sih saya ya itu tadi ya kan menantu saya nah anak saya cuma satu menantu terus ponakan-ponakan itu semua saya mintakan begitu ya kan kemudian perawat-perawat saya ya saya tidak melakukan penelitian yang case control yang satu gini satu gitu tapi tidak ada satu pun dari mereka yang mengatakan anaknya alergi oke padahal ibunya luar biasa alerginya jadi coba oke baik Prof terima kasih jelas sekali pertanyaan terakhir Prof adakah tempat pemberian probiotik pada bayi sehat tidak bayi sehat ibu yang cukup bulan ya saya jawab dulu probiotik diberikan pada bayi prematur oke itu diwajibkan di sangat strongly recommended gitu kan di bawah 32 minggu atau di bawah 1500 gram prematur itu diwajibkan memberikan selama 6 minggu bu jadi sampai cukup bulan tuh kan 32 tambahnya tetapi bagaimana dengan bayi-bayi yang cukup bulan kayaknya enggak usah gitu apalagi kalau ibu ngasih asik buat apa buat apa seribu satu macam ibu apa namanya mungkin probiotik itu kan rupa-rupa ya gitu ya kan macam dia cuma bisa ngejual ke ibu satu macam padahal di asik ibu ada macam-macam ngapain iya luar biasa Prof perspektifnya iya padahal di tubuh ibunya di kulitnya ada macam-macam ya Prof iya kayak dia gitu loh makanya ngasih asik bu gitu oke baik menarik sekali Prof terima kasih banyak saya boleh juga memberi komentar laktasir laktasir saya sangat appreciate kepada kalian laktasir bagus tapi boleh enggak bekerja sama dengan apa namanya fasilitas kegehatan fasilitas kegehatan nah apa namanya supaya terjamin gitu iya iya saya sudah bicara sama dokter siapa ya waktu itu lupa dari untuk screeningnya ya Prof ya menggerak laktasir jadi yang mohon maaf sekali jadi yang tidak kita anjurkan adalah siapa ibu-ibu yang punya asih kelebihan sini kemudian di share tolong jangan itu tolong jangan itu tetapi tolong mintakan kalau di Jakarta Alhamdulillah pemerintahnya sudah membiayai gitu ya membiayai kecuali dia lahir di dukun mungkin ya kalau di fasilitas kesehatan primer pun dia sudah diperiksakan yang namanya HIV Hepatitis B Sifilis kalau enggak salah oke saya bilang kalau CMV enggak diperiksa biarin lah tapi nanti dipasturisasi ya nah apakah ibu-ibu di laktasir punya fasilitas itu untuk melakukan pasturisasi ya kalau tidak mari bersama-sama saya bilang saya juga boleh di RSCM kita punya sekarang kita siap membantu tapi biasanya saya bantu itu duluan kali ya memang saya butuh butuh bantuan dari kelompok laktasir dan sebagainya nanti mungkin juga dari teman-teman di rumah sakit kita bantu kita bantu nah karena juga kan ada penyakit ada apa yang harus kita kita singkirkan karena begini ya di luar negeri sebenarnya ini saya minta waktu sebentar ya di luar negeri gapapa Prof tapi dengan senang hati di luar negeri itu sebenarnya ounce mother's milk itu memang sangat di diarahkan bukan yang donor sebenarnya donor itu kalau bisa sama kayak transfusi darah bisa jangan mengapa kalau misalkan gini seperti saya ya saya tahu di keluarga saya kebetulan terutama dari garis ibu saya gitu itu enggak ada cancer-cancel mereka meninggal itu kebanyakan karena diabet diabet tidak ada karena cancer nah tetapi di sisi misalkan ayah saya kayaknya juga enggak ada ada sakit jantung jadi kemungkinan untuk mendapatkan cancer itu kecil itu yang sederhana memang sebenarnya ada sih pemeriksaan kalau mungkin di Amerika gitu mereka itu bisa katanya langsung periksa apa saja gitu bayar berapa itu dilihat kemungkinan sakit apa aja nah itu bu kalau misalkan anak ibu anak saya misalkan saya kasih asih dari ibu siapa gitu yang sehat tapi dia itu garisnya itu punya ke arah cancer dia akan masuk oke itu jadi sebenarnya jadi asih ya ada bahayanya seperti itu tapi ya sudah lah itu sih masih jauh tapi yang penting kita berikan apa ya asih itu sebenarnya kalau bisa ini untuk permulaan aja kalau bener-bener dia itu enggak ada betul banget ya enggak usah ngasih susu formula gitu oke enggak hasih ini perusahaannya bukan gitu loh kalau bisa jangan gitu loh tipunya harus berusaha sendiri baik prof prof satu lagi saya ada pertanyaan dari audiens saya janji tadi mau jawab apakah bayi itu harus mandi sehari dua kali atau berapa sering bayi harus mandi bu tujuannya mandi apa basah-basahan atau rutin karena kayak kita sholat mesti lima kali kan enggak ya kan mandi itu karena kita merasa gerah ya kan kita pingin sejuk dan ingin membersihkan diri kalau ibu lihat hari itu ya hujan lebat suhunya itu dingin ya kan ngapain ibu mandi dua kali gitu tapi berbeda dengan sekarang panasnya minta ampun bentar-bentar keringetan ya mandiin tiga kali aja boleh kembali kondisional ya prof ya iya bu jadi jangan jadi kalau saya sih gini ya bu apa namanya jangan menyusahkan gitu loh suhu ruangan mesti berapa derajat udah pakai aja bu mandi mesti berapa berapa kali bu kalau anaknya kedinginan ibu aja udah kedinginan ngapain mandi dua kali gitu ya kan itu orang bakal saat winter mandinya seminggu sekali baik luar biasa terima kasih prof praktikal sekali ilmu-ilmunya banyak sekali hari ini mungkin pesan terakhir prof teringat untuk seluruh audience disini pesannya tadi ya bu ya jangan lupa ya kalau mau punya anak persiapkan ya kan kesehatan ibu dengan suami ya kan kemudian mudah-mudahan lah insya Allah ibu sehat bener kemudian jangan lupa tadi nutrien mikronutrien itu namanya ya mikronutrien yang harus cukup bu badan ibu kelihatannya seger buger sehat belum mentuh buktinya 99% ibu-ibu muda kita kekurangan B3 pantesan aja sekarang sedikit-dikit anaknya alergi susu alergi susu yang ngerti gitu ya nah kemudian ibu nggak usah kalau saya sih nasihati ya boleh tahu lah gitu 10% lah nggak boleh kehilangan ah udahlah jangan repot gitu lah musing gitu ya kan udah ngalir aja seperti air ibu lihat aja ya kan ternyata anaknya juga masih baik dan sebagainya udah insya Allah itu bagus lah oke luar biasa sekali prof sungguh menyejukkan nih kata para audiens terima kasih praktikal sekali luar biasa terima kasih banyak prof atas waktunya diselah jangan mau ya ditakut-takutin gitu jangan mau ibu pusing kita santai luar biasa terima kasih banyak prof ringa semoga sehat selalu dan dalam lingkungan Tuhan dan ini menjadi amal jariah untuk prof ringa dan keluarga terima kasih banyak sekali lagi prof ringa sehat selalu prof mari prof terima kasih juga para para audiens semua jangan lupa di follow dokter ringa ID dan juga disini tentang anak official oke selamat sore semuanya mohon maaf atas yang kurang berkenan sampai ketemu lagi salam sehat tadaaa selamat sore yaa makasih makasih prof ringa mari prof bye 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 bye